Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik silahkan berselamat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa dimana? Umi Sifat Umi Sifat di Karangwareng Baik silahkan langsung bertanya kepada Bang Hakumi Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Umi Sifat sehat Alhamdulillah Berkat doa semuanya sehat Alhamdulillah Amin 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 Ya gimana Umi Amin 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 Alhamdulillah bisa ke majelis juga bisa menghadiri pengajian gitu kadang misalnya sekali-kali pengen ya kalau ada di rumah tuh gabung sama masyarakat disini gitu tapi misalnya ada perkataan gini ya dari yang suka hadir di pengajian gitu kan waktu belum covid ya bangsa diwitan hadir di ada acaranya itu yang mau berangkat haji kebetulan kan yang mau berangkatnya tetangga depan terus kan ada undangan juga ada ajakan dari yang punya hajat ya bang ha jadi kan ini gak salah ya hadir ya terus kan ada yang nyeletuk gini ya jika pengajian enggak hadir segala itu segala gitu jadi kan ini kan dari sejak itu kan jadi minder terus malu kalau bersemu sama mereka gitu oke bagaimana ya bang ha apakah kalau enggak ngaji ya atau menjelis apakah itu dosa apa itu hina ya bang ha iya 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 tapi alhamdulillah kan yang bahas sekarang ini banyak teman banyak saudara menjak mimi gabung bersama radioku alhamdulillah ya bang ha berkat radioku ini sekarang bisa menimba ilmu sehari-hari yang mimi bergaul dengan radioku aja bang ha terima kasih juga sama guru kita bu ya yahya semoga beliau panjang umur selalu sehat penuh berkah ya bang ha berkat beliau mimi bisa banyak saudara bisa banyak teman juga ya bang ha iya amin itu ya bang ha gimana ya mimi cara menjelangkan malu cuma minder gitu sama masyarakat terima kasih bang ha selamat menjelangkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nadanya beliau memang tertekan itu tadi saya katakan umi sehat iya suara itu ungkapan jiwa makanya ada tangisan tangisan itu ungkapan jiwa jadi gak sembarangan tangisan itu menunjukkan apa yang keluar dari mulut kita itu bagaimana yang ada di dalam diri kita nah beliau itu berat sekali memang walaupun saya tidak berjumpa dengan beliau tapi ikut merasakan bagaimana tekanan beliau sepertinya bahwa beliau didiskriminasi oleh lingkungan oleh keadaan gitu sehingga itu membuat bebannya mentalnya terbebani saya harus katakan kepada mimi begini bahwa pengetahuan ilmu itu bisa didapatkan dari mana saja ya termasuk mendengarkan majelisnya melalui radio jadi gitu siang hari ada buya disitu mengisi itu juga jadi apapun kesempatan kita bisa untuk menambah pengetahuan bahkan bila perlu ya bagusnya sang wanita itu menjaga dirinya apalagi suami mimi dalam keadaan tidak bisa bekerja lagi menemani beliau juga sudah merupakan kebaikan ditambah dalam penemanannya mimi juga bisa bertambah pengetahuan dan awasannya itu kebaikan jadi jangan dianggap kemudian mimi merasa bersalah karena tidak hadiri majelis tidak yang penting pengetahuannya bertambah hadiri majelis kalau cuma ngerumpi walaupun berkahnya dapat walaupun berkahnya dapat iya hadiri majelis walaupun ngerumpi walaupun ngobrol berkahnya dapat ilmunya gak dapat tapi berkahnya dapat dapat bisa jadi ketika Allah memberikan ampunan dia dapatkan tapi ilmunya gak dapat jadi orang-orang yang hadiri majelis itu ada kelebihan-kelebihannya umi bahkan orang yang lagi berjalan lalu mampir di musholah yang ada pengajian disitu dia gak sengaja mampir hanya karena kehujanan tapi ketika Allah memberikan ampunan dia dapat ampunan meskipun hanya sekedar neduh gak ada niat pengen dengerin pengajian berkahnya dapat tapi pengetahuannya belum tentu dia dapat gitu nah yang saya harapkan kepada Mimi adalah pengetahuannya karena pengetahuan ini Mimi akan menambah keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala kebaikannya akan tercurah gitu nah yang kedua saya katakan kepada Mimi bahwa jangan kita dikendalikan oleh lingkungan oke jadi bisa jadi orang akan menghakimi kita itu nilai yang diberikan oleh lingkungan gitu nilai penilaian ya apa namanya standar lingkungan itu gak masalah mereka punya standar masing-masing yang pasti Umi tetap mulia dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai Umi kemudian rendah dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala jadi penilaian orang kalau tidak menjadikan Mimi sifat ini kemudian punya penambahan nilainya dihadapan Allah maka abaikan wah gak hadir di majelis taklim kok malah hadir ke pengajian begini ngapain ini gitu misalnya ya gak kumpul-kumpul di masyarakat tapi diundang kok yang begini karena ada maunya gitu misalnya ya abaikan jangan sampai kita mau disakiti oleh kata-kata seperti itu saya katakan kepada Mimi begini tidak ada yang menyakiti Mimi kecuali hati Mimi yang mudah tersakiti gitu jadi kalau Mimi nya tidak mudah tersakiti abaikan saja ya karena itu tidak akan menambah peningkatan kualitas sedikitpun kepada Umi Siva dipikirkan orang yang ngomongnya gak mikirin Umi Siva ya kitanya sakit menderita apa namanya tertekan orang yang ngomongnya gak mungkin tertekan dia sudah selesai ngomongnya tetapi kita yang masih terbawa-bawa rugi buat saya yang seperti itu Umi Siva rugi jadi abaikan saja selama Umi Siva bisa memperbaiki diri selama Umi Siva bisa mulia dihadapan Allah SWT maka tidak ada maknanya nilai-nilai yang disampaikan dari lingkungan orang lain kepada Umi Siva jadi pastikan tetap untuk menimba ilmu meskipun hanya lewat radio pekerja bekerjalah sebaik-baiknya pekerjaan tetapi dalam pekerjaan itu juga jangan sampai kita lalai dari kewajiban-kewajiban kita kewajiban-kewajiban Umi sebagai seorang istri sehingga dari situ meskipun orang lain tidak melihat kemuliaan biar Allah saja yang melihat kemuliaannya disembunyikan kemuliaannya disembunyikan itu kebaikan jadi Umi saya sarankan yang ketiga sarannya Umi maafkan dia supaya Umi lega bayangkan wajahnya lalu katakan aku maafkan kamu aku maafkan engkau mungkin karena kau tidak punya pengetahuan kau tidak punya wawasan sehingga kau menghakimi aku sebatas apa yang kau kira dan kau ketahui saja maka aku maafkan engkau begitu Umi jadi bayangkan wajahnya lalu Umi bilang aku maafkan engkau nanti Umi jadi lega insya Allah dengan kelegaan hati ini Umi bisa kembali lagi beraktivitas tidak lagi memikirkan dia yang ngomong segala macam itu tidak ada faedahnya tidak ada dampaknya memberatkan Umi tidur tidak nyenyak makan tidak enak kerja juga tidak jadi serius hanya karena memikirkan dia maafkan dia lalu abaikan tetap fokus kepada kemuliaan yang Umi harus setuju kemuliaan untuk anak-anak kemuliaan untuk suami kemuliaan untuk keluarga semua kemuliaan itu akan menjadikan Umi mulia tidak penting orang lain menganggap Umi mulia atau tidak insya Allah baik baik Abang terima kasih jadi harus bisa mengabaikan sesuatu yang tidak akan berdampak baik kepada kita selagi apa yang kita lakukan benar yang kita lakukan adalah kebaikan maka sikap buruk dari orang lain jangan sampai membuat kita berhenti berhenti dari kebaikan yang kita lakukan terima kasih